Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya disini dalam video kali ini kita akan membahas tentang tutorial ya tutorial bagaimana kita membuat list atau daftar ilmu-ilmu apa saja yang harus kita persiapkan sebelum menikah nah bagi yang belum menikah ini menjadi penting sekali buat list kalian nanti biar setelah menikah ataupun sebelum menikah itu sebenarnya yang dipelajari apa aja sih karena belajar itu tidak berhenti sampai kamu menikah belajar itu sepanjang khayar dan ada hadis juga dari ada hadis riwayat muslim bahwasannya siapa yang beramal tanpa dasar dari kami maka amalan tersebut tertolak jadi jangan hanya sibuk mempersiapkan dan juga membayangkan impian pernikahan yang mewah atau impian pernikahan yang menyenangkan tapi juga siapkanlah ilmu yang matang ilmu yang harus kalian kuasai sebelum kalian memutuskan untuk berkeluarga nah disini saya akan mencoba memandu kalian dalam membuat list list ilmu-ilmu yang mungkin bisa kalian list gitu ya secara umum nah disini saya memakai buku pedoman inilah proposal jodohku disini ada bantuan untuk mengelis ilmu apa saja yang bisa kita pelajari nah seperti ini ya Jadi bukunya sangat lengkap sekali gitu ya jadi disini kita dituntut ataupun diminta untuk berkomunikasi dengan diri sendiri kita sejauh mana persiapannya nah disini saya contohkan saya biasanya karena sayang pada bukunya gitu ya saya berikan sticky note sticky note jadi menulisnya tidak mengotori buku nah yang pertama kita mau menuliskan ilmu agama disini bisa dikasih dilihat ada contohnya pemahaman fondasi tauhid peran suami dan istri dalam Islam kalian bisa tambahkan ilmu agama apa saja yang bisa dipelajari misalnya tentang hukum pernikahan hukum pernikahan ini sangat luas bisa kalian tulis detail atau bisa kalian harus umum misalnya kita buat list ya hukum keluarga sakinah mawadah warahmah bisa juga tentang ilmu agama apa kewajiban suami istri kewajiban suami istri nah ini bisa kalian tulis semuanya yang kira-kira kalian butuhkan dan belum kalian pelajari kalian list dulu biar nantinya tidak lupa dan bisa menjadi pedoman kalian saat kalian mau menambah ilmu tentang yang sudah kalian tuliskan apalagi ilmu agamanya bisa hukum hukum ahli waris hukum perceraian nah misal memang ya cerai itu sangat-sangat dibenci oleh Allah tapi kalau misalnya itu ilmu kita tetap harus mempelajari jangan sampai selesai kita tidak mengetahui bagaimana hukum perceraian berlaku karena ada juga yang tidak menyadari perkataan-perkataannya ataupun kalau misalnya lagi emosi kemudian mengeluarkan kata-kata yang menjurus ke perpisahan atau perceraian itu bisa jadi dikatakan telak satu nah seperti apa kok bisa telak satu telak dua telak tiga nah itu kalian tetap harus pelajari juga agar kalian tidak salah ucap ataupun pas saat emosi tidak salah ngomong ke istri gitu ya apalagi yang lagi-lagi harus hati-hati nah nanti bisa ditambahkan lagi apa saja yang kalian harus pelajari untuk ilmu agama disini juga ada ilmu tentang kehidupan bisa mengenal berbagai karakter manusia komunikasi, positif thinking kemudian cara mengatasi konflik kemudian apalagi mungkin ilmu negosiasi nah apalagi ilmu kehidupan yang harus kalian pelajari saat kalian berumah tangga untuk mempersiapkannya atau juga ilmu tentang apa ya meyakinkan keluarga nah ini juga penting juga ya maksudnya disini meyakinkan keluarga kalau misalnya kalian punya prinsip pengasuhan sendiri maka ya kalian harus bisa meyakinkan keluarga apalagi kalau keluarga kalian masih ikut mungkin mitos zaman dulu atau mengasuh anak harus gini harus gitu padahal kita punya prinsip sendiri nah itu bagaimana cara mengkomunikasikannya seperti itu kemudian aja juga ilmu pendidikan seks dan kesehatan reproduksi bisa memahami tentang menstruasi nah ini penting juga meskipun perempuan ataupun akhwat yang sudah tahu tetap harus dipelajari lagi ya pelaki yang laki-laki sebagai suami mungkin harus tahu kapan masa subur istri kapan istri ovulasi ini nanti berguna untuk menentukan bencana kehamilan kayak gitu itu harus dipelajari bersama jangan sampai cuma salah satu pihak ada masa menopos kemudian kalau misalnya tentang persalinan kita tuliskan misalnya kesehatan reproduksi apalagi tentang seks mungkin seks yang di hancurkan jadi ada ya berbagai macam seks di kehidupan suami istri ada yang dianjurkan ada yang dibolehkan bahkan ada yang dilarang nah kalian harus pelajari jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti itu atau tentang kesehatan alat vital kayak gitu itu bisa dituliskan disini selanjutnya bisa ilmu parenting nah setelah mungkin ilmu parenting ini jangan sampai kita juga belajar setelah kita dikatakan positif hamil bagi perempuan tapi kita harus persiapkan sejak dini sejak sebelum menikah juga jadi agar bisa punya dasar ataupun punya ibaratnya ilmu awal buat oh nanti kalau punya anakku seperti ini aku nanti mengasuhnya seperti ini jadi bisa ilmu parenting pra kehamilan pasca melahirkan mendidik anak usia golden age bisa kalian tuliskan tentang MPAC kalau misalnya anaknya sudah mulai makan pendamping AC kemudian perawatan perempuan newborn nah ini bisa juga ya atau pengasuhan pengasuhan anak nah ini bisa kalian tuliskan disini nah kalian kalau misalnya tidak punya bukunya kalian bisa untuk membuat tulis sendiri nanti kalian tulis di buku diari ataupun kertas yang bisa ditempel di tembok kalian disini ada lagi juga berbanyak membaca buku nah disini kalian harus bisa mengelis buku-buku yang akan dibaca misalnya kalian juga punya pengen membaca buku X tiba-tiba waktu merenung oh iya aku harus baca buku ini jangan lupa kalian langsung tuliskan nanti takutnya kalian sudah berpindah aktivitas kemudian lupa nah tuliskan buku yang dibaca misalnya tentang mom's diary karya mbak Dewi ataupun misalnya tentang happy little soul bukunya kirana atau tentang si roh si roh napawiyah kisah-kisah nabi dan rasul nah itu bisa kita baca apa saja pokoknya buku apa saja yang mungkin nanti bisa mendukung kehidupan keluarga kalian atau menambah wawasan kalian ada juga di erat kita menonton video yang sangat membantu atau menutup ilmu nah di zaman sekarang banyak sekali ya kita bisa belajar juga lewat apa saja lewat internet lewat video youtube lewat youtube-youtube saya channel saya mungkin bisa kalian pelajari juga jadi misalnya youtube-nya siapa kita list mungkin youtube-nya DC DRS gitu karena kalau kalian semangat untuk menonton untuk like dan komen saya juga semangat untuk membuat video dan share ilmu-ilmu yang bisa aplikatif atau applicable bisa kita terapkan sehari-hari berdasarkan pengalaman dan juga apa yang sudah saya pelajari gitu ya atau bisa juga youtube-nya Ustadz Salim Avila itu tentang keluarga-keluarga ya atau youtube-nya Ustadz Abdul Somad kemudian kalau untuk pranikah itu misalnya youtube-nya halo dokter atau halo dokter bidan kita misalnya nah ini bisa kita list semuanya yang bermanfaat selanjutnya mengikuti kelas eksternal itu juga bisa eksternal bisa membantu list kelas yang ingin diikuti misalnya kelas Tafid yang ingin hafal Quran terlebih dahulu atau kelas memasak untuk perempuan jadi sebelum menikah mungkin kalian mau les apa les Tafid misalnya jadi biar nanti anak-anak kita kita bisa dengan mudah mengajari anak kita untuk hafal Al-Quran kita mungkin bisa hafal Quran terlebih dahulu kemudian les masak bagi yang laki-laki mungkin bisa juga les nyetir kalau belum bisa nyetir mobil kemudian les piano misalnya nah ini les-les ataupun kursus-kursus yang bisa kalian tambahkan agar skill kalian juga bertambah nah selain itu juga disini ada juga jangan lupa untuk memiliki pendengar setia guru berpengalaman dan kotak jurhan untukmu sudahkah kamu memilikinya bisa punya sahabat setia nah tuliskan disini sahabat setiamu siapa atau murobimu siapa gurumu siapa jadi jangan sampai kalau kalian punya masalah ataupun yang masalah yang bisa di-share ya karena kalau misalnya banyak orang perempuan terutama ya kalau misalnya dia tidak share masalahnya mungkin bebannya kurang 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 bisa ditanggung sendiri gitu ibaratnya kalau dia belum punya suami ya mungkin punya sahabat setia atau punya guru yang bisa share masalahnya sehingga akan ditemukan solusi-solusi yang mungkin bisa memecahkan masalahnya tapi kalau nanti kelak punya suami punya istri ya mungkin sahabat setia sahabat terbaiknya adalah suami atau istrinya agar masalah rumah tangganya juga tidak ikut keluar begitu bagi yang masih jomblo ataupun single carilah sahabat yang bisa mendengarkan kelukeslah kita karena kalau apa-apa kita pendam sendiri itu ditakutkan kita tidak punya solusi malah jadi stres sendiri begitu ya mungkin itu saja tutorial mengelis dan mendaftar ilmu-ilmu yang mungkin bisa kita lakukan majelis ilmu apa saja yang bisa kita persiapkan untuk menghadapi pernikahan sekian video kali ini jangan lupa like komen dan yang belum subscribe mohon di subscribe agar saya bersemangat dalam membuat video-video yang lainnya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati